Dewi Nikie Hyokoso Kembali lagi di diarinya Dewi Hari ini kita mau berbicara tentang Ramen itu halal Atau tidak Untuk teman-teman yang baru di channel ini Perkenalkan nama saya Dewi Saya tinggal di Jepang sekitar 11 tahun lebih Dan saya disini bekerja sebagai video creator Di klinik kecantikan di Jepang Dan buat teman-teman yang belum subscribe Tolong bantu subscribe di channel ini Sehingga saya juga Termotivasi ya untuk bikin video Baru dan lebih menarik lagi Jangan lupa juga untuk Tekan tombol notifikasi Jadi kalian bisa mendapatkan pemberitahuan Ketika saya mengupload video terbaru Oke langsung saja kita masuk Ke pembicaraan hari ini yaitu tentang Ramen itu halal atau tidak Saya yakin kebanyakan orang Sudah tahu tapi saya yakin Banyak yang tidak tahu juga Saya pernah ketemu dengan teman-temannya Kakak saya dan ternyata dia tidak tahu Bahwa sebenarnya ramen itu Tidak halal Ya teman-teman Ramen itu tidak halal Kenapa tidak halal? Karena pembuatan sup ramen itu Menggunakan tulang Atau daging babi Plus juga Menggunakan Alkohol Alkohol itu sendiri Gunanya untuk melunakkan Daging Terus untuk membuang Bau yang ada pada Daging ya teman-teman By the way saya gak suruh teman-teman Buat makan ya Saya cuma ngejelasin Perbedaannya dengan Sup-sup yang Memakai Bes lain Misalnya pakai bes ayam Atau Pakai bes daging sapi Atau tulang sapi Itu Rasanya Bakal beda banget Sama Yang pakai bes Daging bebe Ramen itu sendiri Buat teman-teman yang belum tahu Ada bermacam-macam Jenis yang paling major Adalah Shoyu ramen Jadi itu adalah ramen Yang pakai sup Daging bebe Ditambahin sama Kicap asin Nah itu shoyu ramen Terus ada lagi yang namanya Shio ramen Shio itu garam Jadi itu pakai besnya Tulang dan daging bebe Plus Dikasih garam Terus Yang berikutnya adalah Miso ramen Miso itu adalah Produk fermentasi Dari kacang kedelai Jadi biasanya dibikin Jadi sup gitu teman-teman Jadi kayak Kalian Kalau ke Jepang Mungkin pernah makan Dan dikasih Miso sup Di dalam Apa namanya Kayak mangkuk kecil gitu Nah Itu enak banget rasanya Itu juga dicampurin Ke dalam ramen Nah jadi Ramen itu sendiri Jenis-jenis rasanya itu Ada banyak banget Ada berbagai macam rasa Yang terkenal Kalian pasti pernah dengar Ichirang Ichirang itu terkenal dengan Tongkotsu ramen Tongkotsu itu adalah Tulang bebe Ya Jadi itu Tidak halal Tongkotsu ramen ini Agak berbeda dengan Tiga jenis ramen Yang saya sebutkan tadi Shoyu ramen Shio ramen Sama Miso ramen Tongkotsu itu dia Jauh lebih Kental Kita gak bakal pernah Menemukan rasa yang sama Di Indonesia Nah Ichirang ini Dia kan terkenal nih Nah Orang-orang dari Indonesia Juga banyak yang tau Ichirang gitu kan Nah Sayangnya sendiri Teman-teman Bukan tipe orang Yang suka makan ramen Soalnya Saya punya sakit jantung Dan ada operasi jantung Dua kali Ramen itu Kandungan lemak Kandungan Apa namanya Kandungan garam Yang tinggi banget Jadi Itu bukan sesuatu yang sehat Buat dimakan Oleh orang yang punya Penyakit jantung Kayak saya Jadi ya begitu Kira-kira teman-teman Jadi intinya Ramen itu Tidak halal Jadi kalau misalnya Kalian pengen banget Makan ramen Itu Tanggung jawab Masing-masing ya Jangan salahin saya By the way Buat teman-teman Yang pengen cari Tempat makan ramen Yang enak Saya ingin Memperkenalkan Sebuah website Yang dipakai Sama orang Jepang Bukan cuma ramen doang ya Kalian bisa cari tempat makan Kayak tempat makan pizza Atau tempat makan Japanese Japanese food Yang enak Namanya Ini adalah Tabelok Nah ini adalah Website Yang nge-review Tempat-tempat makan Di Jepang Mereka ada Website dalam Bahasa Inggris juga So don't worry Teman-teman Nanti saya bakal kasih Linknya di deskripsi Di bawah ya Jadi caranya Gampang banget Ini bukan di sponsor Ini bukan di sponsor ya Teman-teman ya Ini Basically emang Cuman pengen kasih tau aja Sekian video Sekian video untuk hari ini Teman-teman Jangan lupa untuk cek Website yang saya kasih tadi ya Mati deh Dia nunggu disitu Oke deh See you on the next video Jangan lupa Jangan lupa